Intro Guna tersampaikannya penggunaan hak pilih oleh seluruh peserta pemilu 2024 Bawaslu Kota Bandung pastikan kebutuhan kelompok disabilitas perempuan hamil dan kaum rentan terjamin dapat menggunakan hak pilihnya Pihak Bawaslu telah memetakan penempatan petugas saat pemilihan nanti Intro Dalam memenuhi akses gerak kelompok disabilitas, perempuan hamil, dan kaum rentan Bawaslu Kota Bandung pastikan mereka dapat menggunakan hak pilihnya di pemilu 2024 ini Tak hanya suara mereka yang terpenuhi namun kemudahan saat pencoblosan di TPS harus terjamin Kordif pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Kota Bandung, Bayu Muhammad, mengatakan Sosialisasi pengawasan partisipasi yang dilakukan Bawaslu Kota Bandung Bersama kelompok disabilitas, perempuan hamil, dan kaum rentan Diharapkan mereka tak sungkan untuk datang ke TPS Pihaknya telah memetakan seluruh titik TPS TPS sendiri mudah akses gerak, pihaknya pun telah memantau akses pintu masuk dan keluar yang menggunakan alat bantu Selain itu TPS jauh dari posko pemenangan agar tidak terjadi intimidasi Dengan disabilitas, tapi untuk keseluruhan kaum rentan bisa menyatukan antara kelompok disabilitas, kelompok perempuan, dan lain sebagainya Ini untuk kali pertama, biasanya kita terpintah dan terkhusus untuk sosialisasi pengawasan itu terbagi Baik itu untuk kelompok perempuan, baik itu untuk kelompok disabilitas, dan lain sebagainya Nah untuk narapi dana, dan juga misalnya pasien-pasien khusus, kita langsung menyambangi ke sana Sosialisasi bentuknya Untuk pengawasan ke TPS khusus ini, diantaranya untuk kampus misalnya Nah dipastikan memang tidak ada eksodus pemilih Ataupun memang pemilih-pemilih ini harus sesuai perpindahan pemilihnya Sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan persyaratannya Kita melakukan pengawasan ke sana, kita berkoordinasi dengan pihak kampus Agar benar-benar bukan hanya mahasiswa yang sedang libur saja Tapi memang benar-benar mahasiswa yang tertahan karena memang ada penugasan khusus Misalnya di kampusnya, itu yang pertama yang kedua Misalnya untuk di LAPAS Nah kita terus masuk ke LAPAS sekalipun memang data pemilihnya ini belum kita dapatkan Kita juga terus mengimbau ataupun berkoneksi dengan KPU Agar terus memang melakukan pemotoran pemutahiran data pemilih di LAPAS Bukan hanya rumah sakit Sentosa sebenarnya, tapi di rumah sakit-rumah sakit umum di Kota Bandung Sekalipun memang TPS khusus ini hanya ada di rumah sakit Sentosa Nah untuk rumah sakit-rumah sakit umum ini harus ada tadi TPS klinik Yang memang bisa menyebut para pasien-pasien yang sedang dirawat bukan di lokasi TPS khusus Selain itu Bawaslu Kota Bandung telah menyiapkan 10 TPS khusus Di antaranya 6 di lembaga permasyarakatan, 3 di kampus, dan 1 di rumah sakit Pihaknya berharap upaya yang telah dilakukan secara maksimal Untuk mengamankan jalannya pemilu 2024 dapat berjalan lancar dan kondusif Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!